Mana yang lainnya? Baru ada 35 orang. Kelas kita lumayan banyak. Malam ini ada 65 orang. Jadi ya lumayan. Kita tunggu ya beberapa menit lagi. Oke, selamat. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Ini pertama kita di semester genap ini. Semester 8 kalian. Semesternya udah banyak banget. Bentar lagi harusnya lulus. Diharapkan kalian dapat sesuatu dari mata kuliah ini. Sebelum mengajar web marketing, ini tahun, hampir dua tahun terakhir saya nyemplung di digital marketing. Belajar sekaligus jadi praktisi. Sebelumnya memang saya udah, awalnya saya udah ada di dunia ini dari tahun 2008. 2008 saya udah di dunia ini sebagai digital marketing. Saya pernah punya omset di 2008 itu, saya pernah punya omset sehari 500 ribu. Jadi, gaji saya 2008 dari digital marketing itu sebulan 15 juta. Dulu gaji manager masih 7 juta. 2010 saya berhenti. Saya insap balik ke jalur normal. Jadi orang kantoran. Nah, sekarang saya mulai lagi. Tapi mindsetnya bukan memperbanyak isi kantor. Tapi dapetin ilmu dan mentransfer ilmu itu. Nah, di kuliah ini saya bukan cuma akan ngomong teori. Karena boring juga kalau kita ngomong teori aja. Digital marketing atau website marketing, without fact-tech, akan percuma. Teman-teman masuk ke pinggir, keluar ke pinggir kanan. Atau mungkin banyak dari teman-teman yang cuma aktif doang nih akun Zoom-nya. Tapi nggak pernah nyimak bisa jadi. Nah, di sini saya akan kasih teori, dan nanti praktiknya berupa tugas-tugas. Tugas ini lumayan banyak, tapi memang ini yang daily dilakukan oleh digital marketing. Saya akan bicara tentang dua. Bicara tentang organik dan non-organik. Kalau Anda cari ilmu ini di luar, costly. Ini lumayan bernilai. Ada uangnya. Anda taking course itu mungkin bisa jadi pengeluaran Anda satu semester habis buat satu domain ini aja. Saya habis sampai hampir 10 juta buat research di kuliah ini. Diharapkan nanti begitu teman-teman keluar dari kuliah ini, ada output yang dipegang. tugas-tugasnya gitu ya. Nanti saya akan jelaskan, saya akan kasih tahu caranya, sehingga nanti di output terakhirnya itu. Tidaknya Anda punya akun YouTube dengan target saya sih 1000 follower, 1000 subscriber. Kemudian Anda punya akun Instagram dengan 1000 follower. Mudah-mudahan. Kemudian Anda bisa nulis dengan metodologi search engine optimization. Gimana caranya masuk ke page 1 di rank Google gitu ya. Dengan cara organik, dengan cara non-iklan, itu yang sangat penting. Karena kalau kita beriklan di Google itu lumayan besar cost-nya. Bukan cuma organik aja, nanti saya juga akan share cara-cara menggunakan iklan dari Facebook ads atau mungkin dari Google ads. Kebanyakan saya menggunakan Facebook ads karena memang lebih murah, costly gitu ya. Lebih enak. Dan targetnya bisa sesuai dengan yang saya harapkan. Dan harganya juga tidak terlalu mahal-mahal amat. Dan memang banyak dipakai Facebook ads untuk metode-metode ini. Kuliah ini akan ada 16 pertemuan. Dua pertemuannya UTS dan UAS. Tetap ada UTS dan UAS. Seperti biasa, di setiap pertemuan ada kuis dan tugas. Tadi saya bilang, kuisnya 5 soal dari saya. Waktu pengerjaannya 5 menit aja, karena gampang. Anda bisa ngerjainnya di durasinya mulai dari selesai kuliah ini sampai dengan minggu depan. Minggu depan kuisnya di-close sebelum jam perkuliahan. Kemudian tugasnya biasanya 1 minggu dikerjain. Tugasnya ini juga nggak lewat aja, jadi Anda dijamin Anda nggak bisa copy-paste tugas ini. Karena memang suatu pekerjaan yang harus Anda lakukan. Kalau Anda nggak ngelakuin ini, step berikutnya Anda akan ketinggalan. Atau mungkin kalau Anda nggak ngelakuin tugas ini, ending yang diharapkan punya akun YouTube 1000 subscriber atau follower di Instagram yang lumayan banyak, itu nggak akan tercapai. Kemudian berikutnya masalah penilaian. penilaian hampir sama. Sebenarnya sudah standar dari Stimic. Ada nilai kuis, tugas, kehadiran, kemudian ada nilai UTS dan nilai UAS. Nah, kuis ini satu komponen nilai, kemudian tugas dan kehadiran itu satu komponen nilai. Itu satu paket, tugas sama kehadiran itu satu paket. Nanti blended. jadi kalau Anda nggak ngerjain tugas ya, nilainya nggak akan maksimal. Kemudian UTS seperti biasa, kemudian ada UAS. Ada pertanyaan seputar ini? Lanjut. Ada? Nggak ada? Nggak ada, pak. Pikri, silakan. Ini kita nggak membeli follower atau membeli pelanggan atau gimana, pak? Nggak. Kita nggak beli follower. Kita nanti followernya kita, nanti followernya kita-kita nanti saya ajarin. Nanti saya jadi yang lainnya yang lainnya mau di mute dulu. Oke. Nggak, kita nggak beli follower. Sebenarnya ilmunya ilmu orang yang jualan follower juga. Tapi kita ngerjainnya dari basic. Nanti begitu Anda lulus dari kuliah ini, diharapkan Anda udah tahu ilmunya. Kalaupun nanti Anda mau jadi kerja solo, maksudnya kerja sendiri, mau jadi digital trainer, Anda udah bisa ngelakuin itu. Karena di tugas-tugas ini Anda udah ngelakuin itu. Diharapkan, saya berharap seperti itu. Kalau Anda nggak bisa programming, Anda nggak bisa analisis, Anda punya sesuatu yang dipegang. Nanti pengembangannya tinggal Anda cari di internet aja gimana caranya mengembangkan. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cara singkat ya, kita mau beli follower, kalau Anda mau punya follower banyak, beli follower aja. Cuma nggak akan ada jaminan kalau beli follower itu pengalaman saya di Instagram atau di YouTube hari ini bisa jadi follower kita sesuai yang kita inginkan tapi durasi satu bulan kemudian bisa jadi turun. Atau mungkin akun kita nggak lama tiba-tiba kena ban. Nanti saya akan ajarin triknya kemudian saya juga akan ajarin Anda gimana caranya brutal marketing dengan low budget yang nanti kita akan buka cabang di seluruh kota gimana caranya kita buka cabang di seluruh kota gimana caranya kita bisa buka kantor di setiap kota caranya seperti apa biar nanti misalkan kalau ada target market Anda di Kalimantan atau target market Anda di Papua begitu melihat promosi Anda dia merasa dia beli dengan kantor cabang yang ada di sana ada metodenya ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman dan diharapkan tugasnya dikerjain kalau Anda nggak ngerjain konsekuensinya karena tugas ini lumayan besar ngangkat nilainya kalau Anda nggak ngerjain ya saya nggak akan bisa bantu apa-apa kemungkinan besar ketemu lagi semester depan jadi diharapkan Anda benar-benar serius nyimak kuliah ini nanti mungkin di pertengahan materi saya akan ngajukan pertanyaan nanti Anda tinggal jawab di komen video ini nanti setelah ini saya akan upload videonya paling besok saya upload di youtube Anda tinggal komen aja komen itu menandakan kehadiran Anda jadi kalau Anda nggak bisa hadir hari ini Anda nggak bisa ikut kelas nggak ada masalah nanti Anda tinggal ikut rekamannya aja yang pasti tugas Anda harus dilakukan tugas Anda harus dikerjakan itu yang menjamin nilai Anda oke ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman nggak ada oke kalau nggak ada saya share screen oke ini pertemuan pertama knowing your business sebelum kita masuk bicara tentang digital marketing kita harus perkenalan dulu sebelum kita bicara tentang web marketing kita harus tahu dulu definisinya istilahnya kemudian kita harus ngerti posisi bisnis kita seperti apa sehingga begitu nanti kita masuk melakukan sesuatu di tugas-tugasnya kita bisa paham kira-kira value dari nilai yang kita akan pasarkan ini entah itu barang atau jasa itu apa yang bisa ditawarkan dan target marketnya seperti apa ini definisi marketing menurut Philip Kotler jadi dia bilang marketing itu science atau art ilmuwan atau seni dari mengeksplore meng-create mendeliver value jadi intinya value gimana caranya value itu bisa diciptakan value itu bisa dimunculkan untuk memberikan kepuasan untuk memberikan sesuatu kepada target market kita atau untuk memberikan suatu keuntungan bagi target market kita entah itu Anda berupa tulisan entah itu Anda menawarkan barang atau menawarkan jasa kalau kita bicara tentang web marketing berarti bisa banyak hal yang paling utama bisa jadi tulisan gimana caranya tulisan Anda bisa dibaca oleh semua orang intinya kan seperti itu kemudian kalau menurut si American Marketing Association ini activity set of institusi dan proses untuk meng-create communicating delivering dan exchanging offering that have value for customer itunya nilai value value untuk customer value apa value yang memang menjadi suatu keunggulan dari bisnis Anda nilai value atau nilai yang menjadi suatu daya tawar Anda dibandingkan kompetitor Anda kemudian value atau nilai yang bisa memberikan keuntungan lebih buat pelanggan Anda kalau kita adu antara tradisional dan digital keduanya sama-sama mempunyai tujuan yang sama yang pertama bisa memelihara dan meningkatkan customer base intinya gitu kalau kita bicara marketing dia mau tradisional atau digital pokoknya customer base nya meningkat customer base nya naik cuma kelebihan digital itu digital itu target marketnya bisa segment bisa perlokasi bisa interaksi terhadap merek dan lain-lain jadi kita bisa menyasar di satu lokasi aja di range area misalkan kita punya usaha di suatu tempat kita bisa jarakin dari tempat usaha kita sekitar 10 km 5 km atau 2 km itu bisa kelebihannya digital dan itu nggak susah dilakukan nggak perlu effort banyak bahkan kalau kita ngiklan di Facebook kosnya nggak banyak amat bisa jadi per tayang itu cuma 2 rupiah 3 rupiah 5 rupiah atau 200 perak itu per tayang dan itu sangat amat murah kemudian yang kedua bisa diukur secara akurat bisa diukur berapa klik bisa diukur ditonton berapa lama 1 menit 2 menit 3 menit Anda promote by video Anda bisa tahu orang yang nonton video Anda itu nontonnya berapa lama misalkan Anda jualan kaos bola misalkan Anda iklankan di Facebook kemudian Anda iklannya formatnya video dengan durasi 1 menit Anda bisa tahu orang yang menyaksikan iklan Anda itu nontonnya berapa lama dari iklan yang 1 menit atau dia cuma 1 detik kelihatan langsung close 3 detik 5 detik 30 detik atau mungkin dia ngelihat full selama 60 menit dan bisa kelihatan yang ngelihat 3 detik berapa orang yang ngelihat 5 detik berapa orang yang ngelihat 10 detik berapa orang sampai yang ngelihat 1 menit berapa orang itu bisa kelihatan jadi kita bisa ukur performa iklan kita berapa besar performa landing page kita berapa 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 besar performa web kita berapa besar nanti kita ke depan kita akan bicara mengenai web mengenai landing page gimana cara meng-create landing page cuma nanti kita akan bicara lebih lanjut untuk prakteknya seperti apa karena kalau bicara web dan landing page berarti kita harus punya website kemudian kita harus punya hosting dan kita harus punya domain caranya seperti itu nanti tinggal sepakatan kita maunya seperti apa ini value tadi kita bicara value nilai atau suatu keuntungan apa yang bisa dibelikan kepada customer kita jadi marketing itu bisa memenuhi permintaan tapi kalau digital marketing itu dia lebih ke arah mendorong orang untuk menciptakan suatu need jadi trendnya seperti itu digital marketing itu membentuk mindsetnya orang supaya mempunyai pemikiran yang sama dan ini dimanfaatkan oleh banyak banyak hal bukan cuma orang jualan produk bukan cuma orang jualan jasa bahkan sampai 10 tahun terakhir ini dimanfaatkan untuk kegiatan politik dan belum ada sebulan yang lalu ada salah satu lembaga survei itu nelfon saya minta bantuan untuk boosting 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 politisi jadi orang ini memang belum begitu kelihatan namanya dan dia minta saya membentuk mindset orang-orang atau social media user supaya aware terhadap orang ini dan itu bisa dilakukan dengan digital marketing jadi kemudian sebuah merk di internet dapat memperoleh value dalam bentuk waktu kehatian dan dukungan dari konsumen jadi bukan cuma merk saja calon politisi atau politisi yang belum punya nama juga bisa dapat value kita sudah banyak saksikan drama-drama di social media ada politisi yang over mencari simpati tujuannya seperti itu tujuannya membentuk opini di masyarakat supaya ada brand image buat dirinya jadi dia terkesan terkesan misalkan dermawan terkesan supaya terkesan menjadi care care banget sama masyarakat terkesan dekat dengan masyarakatnya dia melakukan suatu hal nanti di belakang itu ada orang-orang yang aktif di digital itu yang ngebangun opini itu supaya nyampe ke sasarannya kemudian untuk user value dapat ditambahkan dalam bentuk hiburan pendidikan utilitas jadi merek bisa membangun oliditas di antara pengguna yang menyukai produk jadi kalau misalkan sudah ada sekumpulan orang yang memang berhasil kita bentuk mindsetnya dia maka itu akan menjadi entry point itu akan menjadi power buat kita buat si orang yang berkecimpung digital itu untuk lebih gampang lagi membentuk image-nya itu lebih mudah nah start awalnya gimana start awalnya dia harus punya memang harus punya resource yang memang mencukupi nah untuk sebuah produk ada 4P marketing jadi ada 4P marketing ada produk price promotion dan place kalau kita bicara real product kita bicara tentang varietasnya kita bicara kualitas kita bicara desain kita bicara features kita bicara brand name packaging service kalau kalau price ada list price ada list price ada loan gimana cara dia bayar apakah dikicil selama 12 kali selama 1 tahun kredit term ini kayak gimana itu juga bisa menarik orang untuk membeli sebuah produk kemudian ada promotion promotion ini kayak iklan atau mungkin promosi dalam bentuk organic traffic yang menggunakan non-age dan biasanya kalau bedanya edge dengan non-age kalau edge itu impactnya konstan Anda pasang iklan hari ini selama iklan Anda tayang maka traffic-nya gede kenapa orang masang iklan kenapa orang nyari traffic karena dia mau mendatangkan potensi-potensi customer-nya dia mendatangkan target market-nya dia entah itu apa yang dijual entah itu pemikiran politisi atau barang atau jasa kemudian tempat tempatnya channelnya coveragenya assortment location inventory logistik dan segala macam nah ini juga yang akan saya ajarkan nanti selama satu semester ke depan gimana caranya kita bekerja sendiri kita lonely fighter kita sendiri pemain pemain sendiri aja tapi kita bisa seolah-olah punya cabang di 33 provinsi atau kita punya cabang di ratusan daerah padahal kita kerjanya cuma sendiri atau kita kerjanya berdua misalkan Anda dengan istri Anda atau Anda dengan pacar Anda itu bisa dilakukan ini penjualan versus pemasaran kalau mindsetnya penjualan itu dia mulai dari pabrik kemudian produknya yang sudah ada kemudian dipromosikan dijual hasilnya laba lewat penjualan tapi kalau pemasaran itu dia mulai dari pasar dari pasar dia lihat di research dia muncul kebutuhan pelanggan kemudian ada pemasaran terpadu baru keluar laba lewat kepuasan pelanggan ini juga hampir mirip yang ditulis sama Dave Cavy di bukunya ada pull dan out dari marketing proses yang perlu kita cermati adalah target market kita yang perlu kita cermati apa yang mau kita capai apakah kita menyasar market dunia maka kita harus lihat populasinya dari dunia tersebut kalau berdasarkan dunia satu bumi ini di masing-masing negara internet user versus total population mayoritas sudah di angka di atas 50% kecuali di middle afrika di eastern afrika itu masih di bawah 50% atau di short-term asia masih di bawah 50% dan mayoritas dari di luar itu itu sudah di atas 50% di short-term eastern asia pun sudah 69% di indonesia pun sudah mungkin sudah lebih dari 80% mungkin tahun ini bisa jadi 60% dan begitu kita pegang sebuah produk barang atau jasa atau pemikiran kita harus tahu ini yang akan kita tawarkan ini laku di mana laku di Indonesia kalau di Indonesia di daerah mana di Jakarta di Surabaya di Medan misalkan kalau misalkan Anda seorang blogger saya 2008 juga sebagai blogger juga tapi untuk Western jadi saya nulis artikel dalam untuk bahasa Inggris dan dibaca target marketnya adalah orang-orang di Amerika di Kanada di USA itu juga harus disesuaikan dengan target marketnya itu yang harus kita pikirin jadi begitu kita mau nyasar target market kita kita harus tahu populasinya berapa besar kemudian apa-apa aja yang berkaitan dengan target market kita kita harus riset supaya apa apa yang kita tawarkan bisa dibeli begitu saya jadi blogger saya punya tulisan tulisan ini apa goalnya saya tulisan ini dibaca dibaca sama orang Amerika dibaca sama orang Kanada maka apa yang saya harus lakukan maka saya harus ngebuat sebuah topik atau saya harus ngebuat sebuah tulisan yang memang sesuai dengan nichenya mereka yang sesuai dengan minasnya mereka untuk baca dan bahasanya bahasa yang mereka gunakan kalau saya target marketnya Kanada berarti saya harus punya bahasa Inggris yang memang lumayan baku biar apa biar mereka bacanya mudah tapi kalau misalkan saya nyasarnya ke Amerika berarti saya harus punya tulisan yang memang bahasa Inggris bahasa Inggris yang simple dan sesuai dengan memang culture-nya mereka dalam berbicara atau dalam berinteraksi tiap harinya nah kalau kita mau lihat sosial media usernya kalau kita mau targetin sosial media usernya kita harus lihat juga populasinya target market kita populasi sosial medianya berapa besar jangan sampai yang kita targetkan itu ternyata nggak sesuai dengan kenyataannya gitu ya sosial media user di daerah tersebut misalkan cuma 10 juta target kita 10 kali lipat misalnya 100 juta itu nggak akan tercapai nanti yang ada malah over budget kemudian over cost over cost dan over over time waktunya terbuang percuma wasting time nah mayoritas dari mereka ini yang digunakan yang yang pertama sama itu dia menggunakan facebook jadi kalau misalkan kita nyasar ke marketnya mereka kita nyasar ke target market kita kita harus tahu mereka menggunakan apa jangan sampai kita mati-matian promosi di tiktok padahal mayoritas dari mereka makanya facebook nggak sesuai juga jadi kita harus tahu kira-kira di negara tersebut atau di daerah tersebut dia banyak akses dia banyak akses facebook kah youtube kah whatsapp kah instagram tiktok dan segala macam nah ini juga cara dia connect ke internet ini juga penting juga karena nanti begitu Anda bikin konten maka konten itu yang seperti apa konten konten itu yang modelnya seperti apa apakah yang gampang dilihat yang enak dilihat buat pengguna laptop buat pengguna ipad atau buat pengguna mobile atau buat pengguna handphone kita harus tahu mayoritas dari mereka itu pegangnya apa jadi begitu kita tahu mayoritas dari mereka menggunakan device apa untuk berinteraksi maka kita bisa menentukan option gimana caranya kita menyasar target market kita nah ini kalau di Indonesia dilihat aja populasi kita 274,9 juta gede juga ya 300 juta mobile connectionnya ada 345,3 juta berarti ada satu orang bisa menggunakan dua handphone atau mungkin sekarang satu orang bisa menggunakan dua SIM card kemudian internet usernya udah 202 juta artinya udah kalau menurut data si Hotsuite ini udah 73,7% dari total penduduk Indonesia kemudian yang aktif di sosial media udah 170 juta jadi udah 61,8% jadi kalau kita mau nyasarnya target marketnya di Indonesia kita kita mau nawarin pemikiran kita kita mau nawarin barang kita kita mau nawarin jasa kita maka sosial media bisa jadi alternatif yang yang baik gitu ya untuk teknik pemasaran kita nah device-nya gimana nih gimana cara mereka gimana cara orang Indonesia mengakses internet ya mayoritas dia pakai mobile phone 98,3% mobile phone atau smartphone gitu ya yang non-smartphone hanya 16% yang menggunakan laptop 74% yang menggunakan tablet 18,5% dan di sini ada TV streaming game console smart home device smart watch dan segala macam berarti kalau memang kita udah ngeliat kayak gini gitu ya maka kita fokusin aja nih target market kita kita di Indonesia kita menggunakan apa yang menggunakan mobile phone atau smartphone nah itu lebih efektif nanti jadi budget yang kita buang gak gak percuma budget yang kita habiskan untuk mendatangkan traffic ke kita itu gak sia-sia nah ini total spendingnya total spendingnya di all device rata-ratanya 8 hours 8 jam 52 menit kalau dia watching televisi nonton televisi dia broadcast atau streaming cuma 2 jam 50 menit jadi gimana caranya memasarkan Anda jangan pasang iklan di televisi Anda jangan menggunakan endorsement dari televisi kalau memang target market Anda adalah pengguna internet aktif langsung aja nyasar ke internet all device-nya khususnya nanti di mobile device-nya seperti itu nah ini total website by traffic yang yang dikunjungi gitu ya ada google.com ada ticom youtube kemudian ada kompas ini bisa jadi alternatif Anda untuk replacement iklan gitu ya replacement ads lebih efektif dimana gitu ya google udah pasti gitu ya kalau kita iklan di google itu udah udah seperti apa ya google itu seperti Anda mau buka toko di di mall gitu ya kalau mall kan gitu ya Anda punya toko Anda punya jualan Anda punya lapak di mall pelanggan yang datang ke Anda bukan Anda yang datangin pelanggan bedanya itu antara google dan facebook tapi kalau facebook itu ibarannya seperti orang yang jualan bakso tapi jualannya di komplek di perumahan yang dilakukan apa si tukang bakso ini dalam memasarkan baksonya itu dia harus pakai media medianya apa kentongan dia kentongan muter-muter kelilingin komplek nyari orang yang minat bakso begitu dia dapat orang yang minat bakso tinggal dia ditargeting berurang-urang kali aja itu yang dilakukan facebook tapi kalau di google seperti orang nyewa lapak di ruko atau nyewa lapak di mall udah ada disini stand makanan disini stand baju disini stand mainan disini tempat jualan jam udah tahu jadi begitu orang datang ke mall tersebut tinggal nyari aja Anda sebagai orang yang nyewa lapak misalkan di mall nggak perlu capek-capek lagi nyari-nyari orang yang minat untuk beli barang Anda tapi Anda tinggal nunggu aja beda sama di facebook cuma secara cost lebih besar di google google itu costly bahkan bisa unpredikt bisa nggak bisa diprediksi juga nilai satu iklannya berapa besar jadi misalkan Anda jual kipas angin kemudian Anda melakukan bid per kliknya misalkan 100 ribu untuk apa? untuk supaya iklan Anda muncul di page paling atas tapi misalkan kompetitor Anda melihat Anda iklan 100 ribu kemudian kompetitor Anda masang 110 ribu maka iklan Anda akan turun yang naik iklan kompetitor Anda yang naruh 110 ribu misalkan Anda nggak mau kalah masang lagi 120 ribu gitu seterusnya google itu seperti itu google ads itu seperti itu jadi siapa yang berani bid terbesar maka dia akan naik di top position beda sama facebook kalau facebook siapa yang aktif nyari targetnya mereka dia udah dapet customer base maka dia bisa lebih sukses ketimbang orang yang punya budget besar jadi banyak orang yang iklan di facebook punya budget besar tapi yang datang atau customer sedikit tapi ada orang juga yang punya budgetnya kecil yang per kliknya cuma 2 rupiah 5 rupiah tapi dia bisa punya customer base yang besar itu bedanya kayak gitu jadi tergantung pinternya orang dalam mencari calon pelanggannya nah ini proposi penduduk di Indonesia kalau dilihat dari generasinya ini data dari kata data kalau gak salah ini yang research BPS badan pusat statistik jadi mayoritas itu di Indonesia adalah di Gen Z Gen Z itu orang yang lahir di tahun 97 sampai 2012 Gen Z ini mayoritas jadi Gen Z ini ada 74,93% kemudian yang kedua itu milenial milenial itu orang yang lahir di tahun 81 sampai tahun 86 Gen X itu 65 sampai 18 jadi kita harus tahu kita punya produk kita punya jasa atau kita punya pemikiran ini lakunya di umur berapa Anda bicara game game online misalkan Anda bicara di baby boomer gak menyambung atau Anda bicara di pre-boomer sebelum 1945 gak nyambung juga gak sesuai ada nawarin game Anda Anda push dengan iklan begitu si baby boomer yang melihat iklan game dia gak akan tertarik dia gak akan masuk ke target markup Anda ini traffic serba di five age dan gender berdasarkan beberapa situs ini menarik juga tribun news ini bisa nyodok di lima besar bahkan kalau dilihat Anda bisa baca berita-berita di tribun news dan memang aktif sekali mereka menerapkan teknik-teknik digital di Indonesia itu maksimal terbesar itu orang menggunakan youtube kemudian menggunakan whatsapp instagram jadi ini potensi-potensi kalau kita melihat seperti ini kita tinggal milih kita mau yang organik atau non-organik tergantung dari budget kalau organik dia impactnya lama jadi kalau misalkan Anda masukkan konten Anda belum tentu booming hari ini tapi dampaknya bisa lama selama video atau video Anda masih ada di youtube selama itu juga orang bisa nonton ini framework-nya digital marketing framework dari pemikiran saya sendiri goals-nya itu adalah sales goals-nya adalah penjualan atau goals-nya adalah omset kita tinggal lihat kita mau pakai cara digital atau pakai cara tradisional kalau pakai cara digital ada dua juga opsi pakai ads atau non-ads tadi saya bilang kalau ads itu non-organik kalau non-ads ads itu adalah organik jadi organik dan non-organik kalau non-ads kita bicaranya kita bisa pakai metode website bisa pakai blog kita bisa pakai facebook kita bisa pakai instagram kita bisa pakai tiktok kita bisa pakai whatsapp telegram youtube sebagainya cuma kondisi organik ini kita harus kuat di konten kita harus konsisten kita harus punya kita harus paham mengenai algoritma algoritma dari seo algoritma dari facebook seperti apa algoritma dari instagram algoritma dari tiktok algoritma dari youtube itu kita harus tahu kemudian yang terakhir adalah sabar karena impactnya nggak 1 hari Anda kerjain hari ini langsung keluar impactnya big jadi Anda kerjain hari ini baru kelihatan suksesnya 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi atau 2 bulan lagi 3 bulan lagi nggak ada yang tahu jadi kalau kita bicara organik adalah bicara seberapa brutal Anda melakukan itu semakin brutal Anda melakukan itu maka target waktu yang akan dicapai akan semakin cepat tapi kalau Anda nggak brutal yaudah sabar aja kalau menggunakan ads gimana kalau ads itu non-organik kita bisa pakai Google Ads ada Facebook Ads ada Instagram Ads ada TikTok Ads kita pakai influencer di Instagram ada influencer jasa endorsement kita bisa pakai email marketing WhatsApp marketing atau kita menggunakan affiliate affiliate itu orang-orang yang digital marketer dia yang bantu menjualin produk kita tapi begitu dia jual barang kita jasa kita atau pemikiran kita dia dapat komisi dari hasil penjualan yang pasti untuk non-organik Anda harus siap budget Anda harus tahu ilmunya nggak serta-merta Anda ngiklan asal-ngiklan aja kalau Anda ngiklan asal-ngiklan yang ada boncos yang ada Anda akan rugi yang ketiga Anda harus tekun Anda harus tekun kemudian harus update kalau ada pertanyaan silahkan kemudian marketing strategi kalau kita bicara value dan brand goalnya apa sih? goal dari bisnis itu adalah making money goal dari bisnis itu adalah menciptakan benefit mau itu satu cara atau banyak cara pokoknya gimana caranya ada benefit kalau bisnis strategi ask question what is the business challenge we are facing that you want us from making from more revenue kemudian what business objective should we strive for in order increase the money in the bank jadi pertanyaannya gitu gimana caranya meningkatkan revenue gimana caranya meningkatkan pendapatan gimana caranya meningkatkan uang gimana caranya meningkatkan pemikiran mentransfer pemikiran Anda ke orang lain jadi value-nya itu tergantung dari penjualannya itu tergantung dari value yang kita create dari sebuah bisnis kalau kita di sebuah bisnis kita harus melihat kita harus menciptakan value-nya Anda punya misalkan paskapai penerbangan sebelum dia beroperasi dia harus tahu value yang dia punya apa value proposition-nya apa yang dia punya value proposition itu sesuatu yang dia miliki tapi orang lain nggak punya itu yang harus dimunculkan syukur-syukur value-nya itu bisa menghasilkan keuntungan buat customer itu lebih gampang lagi nanti menawarkan barang dan jasanya jadi value-nya apa nilainya apa yang mau ditawarkan nilainya apa yang mau dijual kalau misalkan nilainya itu bisa menghasilkan keuntungan buat pelanggan Anda itu akan lebih efektif lagi jadi tujuan marketing strategi itu menentukan sebuah brand berdasarkan value yang dimiliki jadi menemukan target market yang sesuai dan membuatnya menjadi pilihan target market jadi ada 4 hal yang pengaruhi bisnis ada environment-nya lingkungan ada bisnis-nya ada customer-nya ada pesaing-nya ada kompetitor-nya kalau kita bicara tentang environment kita bicara banyak hal environment-lingkungan kita bicara tentang politik kita bicara tentang ekonomi kita bicara tentang sosial kita bicara tentang hukum kita bicara tentang environment-nya juga yang ada di dalamnya jadi di analisis eksternal bisnis seperti apa kalau kita mau masuk di sebuah negara kita harus tahu kondisi politiknya kondisi ekonominya kondisi legalnya seperti apa jadi jangan paksakan barang atau pemikiran Anda di sebuah target market yang memang tidak terima untuk Anda kalau Indonesia sudah jelas jangan paksakan pemikiran komunis di Indonesia tidak terima kalau Anda jualan pemikiran itu tidak akan laku Anda bisa jual pemikiran itu di negara-negara komunis atau mungkin ada yang mau bisnis misalkan video susila jangan paksakan di Indonesia cari target market-nya di US misalkan di US free itu bisa saja tapi kalau di Indonesia tidak accept Anda bisa tersangkut permasalahan hukum kemudian kita harus tahu bisnisnya kita harus melihat idea brand-nya kemudian kita produk personal-nya kemudian emotional benefit-nya berarti apa functional benefit-nya features enate seperti bagaimana di sebuah brand-nya piramid mikirannya mengerucit dari feature attribute sampai keluar menjadi sebuah ide brand brand idea kemudian kita harus mengerti customer tadi saya bilang saya jadi blogger saya jadi blogger di Canada di US saya harus tahu customer seperti apa cara dia berbicara setiap hari cara dia membaca sebuah berita itu seperti apa cara dia membaca sebuah artikel itu bagaimana yang memang diminati sama mereka kemudian kita harus tahu bagaimana customer journey-nya perjalanan customer supaya nangkep apa yang kita tawarin mulai misalkan dia melihat kemudian dia ada interaksi kita kemudian dia melakukan subscribe nanti bisa di convert apakah dia membeli produk kita atau dia mengambil pemikiran kita nanti bisa ditingkatkan lagi kalau dia sudah ngambil apa yang kita tawarkan kita buat mereka kita ngebuat mereka merasa beruntung mendapatkan produk yang kita tawarkan kalau sudah masuk ke dalam tingkatan ini ini akan gampang di target lagi kalau Anda menawarkan pemikiran dia sudah dapat pemikiran yang dia sudah mengambil pemikiran yang kita tawarkan maka bisa jadi kita menawarkan pemikiran baru dia akan mengambil tidak ada resistan kita harus tahu kompetitor kita bagaimana yang dia tawarkan yang dia bawa seperti apa jadi dia punya kompetitor kita punya produk nya bagaimana value nya apa keuntungannya beli produk nya kemudian istimewanya apa beli produk nya kalau kita sudah bisa petain itu selanjutnya adalah kita munculkan brand kita kita munculkan value proposition kita nilai yang brand kita punya tapi kompetitor kita tidak punya kita masuk di segmen itu 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 yang diunggulkan itu yang diulang di remain ke target market kita dan itu akan bisa lebih efektif buat masalah ini ada toolsnya ada business model canvas untuk menganalisis lingkup organisasi nanti munggu depan mungkin saya akan jelasin karena sisa lima menit lagi ada contohnya refreshing lemonade kemudian ini ada business model canvasnya McDonald kemudian ada personal analysis itu ya buat analisis politik ekonomi sosial teknologi dan environment dan legal oke ada yang mau ditanyakan teman-teman saya ada tugas tugasnya ini Anda buat 15 akun gmail gitu ya ini tugasnya ada di oke Anda bikin 15 akun gmail usahakan tiap akun punya beda nomor telepon Anda bisa cari nomor telepon yang udah register di di saya stop dulu rekod nanti load nah kan happy rom k kan